Intro Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berlokasi di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta. Diketahui ini merupakan kunjungan secara langsung pertama kalinya bagi orang nomor 1 di Indonesia tersebut sejak pandemi Corona melanda Indonesia. Tiba di kantor gugus tugas, Presiden Jokowi sempat berkeliling dengan didampingi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Mengurut dari kerutinitas sehari-hari, biasanya rapat dengan jajaran gugus tugas dilakukan secara virtual. Namun pada kesempatan kali ini dilakukan secara langsung, di mana Presiden Joko Widodo dapat memantau secara langsung ruang kerja gugus tugas yang dilengkapi peta densitas sebaran kasus COVID-19. Presiden yang hadir didampingi oleh Menteri Ekonomi Muhajir Effendi mengatakan agar semua pihak tak lengah dan menghindari kemungkinan gelombang kedua virus Corona. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran gugus tugas di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai gugus tugas di desa, RT maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan juga personel Polri, dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras, tak kenal waktu, dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian COVID-19. Tapi juga harus saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. sub indo by broth3rmax